Terima kasih. Dari zaman dulu sampai sekarang jelas itu namanya Bermetal for PUSA dan sekarang sudah mengarah kepada elektronik, di mana itu perjalanannya panjang mulai dari yang nanya ARM, jadi waktu EU mengadakan pendidikan yang saya buka tim hari, lulusannya disebut ARM. Dan sekarang kita tahu era di dunia adalah health information management atau disebutnya manajemen informasi kesehatan. Dan setelah ini kita juga melihat betapa banyaknya teman-teman yang sudah lulus dari seluruh dunia. Tidak semua negara mempunyai sekolah ini, hanya beberapa negara saja, tapi penyebarannya itu merata ke seluruh dunia dengan versi pendidikan yang berbeda-beda. Kalau panitia meminta saya untuk bicara dalam waktu pendek tentang sejarah, itu panjang sekali. Nah teman-teman silakan memperdalam lagi tulisan hari ini dengan buku yang pernah saya tulis, yaitu Pendidikan Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan. Di situ lebih lengkap daripada hari ini, tetapi hari ini lebih saya khususkan kepada Indonesia-nya. Nah kalau kita melihat dengan pengalaman yang begitu besarnya, kita melihat bahwa kita perlu menghayati sejarah. Karena dari belajar sejarah itu, maka kita tahu bahwa adanya hari ini itu karena adanya hari kemarin. Dan apa yang orang-orang tua, para pendidik dan sebagainya ajarkan temu hari itu membuahkan bekasnya kepada Anda semua dan saya pada hari ini. Jadi kita bersyukur bahwa hari ini kita masih hidup. Alhamdulillah kita masih melihat bagaimana generasi tahun 2024 dan seterusnya. Jadi inilah Alhamdulillah. Marilah kita melirik. Jadi pertama, apa saja sih yang di dalam MBK itu? Dan bagaimana orang purba, manusia purba itu melakukan rekaman hingga ke hari ini? Ini sengaja saya kasih gambar-gambar karena kita bicara sejarah. Jadi ada macam-macam. Oke, ini saya lanjutkan. Jadi kalau kita lihat pertama tentang MBK. MBK hari ini tentu bekerja berjalan lamban dari dulu sampai sekarang, tapi kemudian pada abad ke-21 menjadi cepat. Jadi kalau kita lihat bahwa beban profesi ini apa? Pertama, Anda harus melihat bahwa kita itu mau bidang apapun, mau syarat tradisional ataupun elektronik, tetap harus menjaga agar data dan informasi itu berkualitas. Nah syarat berkualitas itu ada tiga unsur. Yaitu harus ada azaz kerasiaan, itu paling penting. Harus tersedia, manakala diminta harus ada. Dan memiliki integritas. Jadi data itu dibuat oleh siapa? Dan data itu memang betul, tulisannya jelas, tidak abal-abalan, dan kalimatnya itu mudah dicerna. Nah kemudian dalam praktiknya, MBK ini menjalankan manajemen. Dan manajemennya itu apa? Yaitu mengumpulkan data, menganalisis data menjadi informasi, dan menyimpan itu semua, baik secara kertas maupun secara elektronik. Dan terakhir tentu kita menjaganya, dan terakhir kita keluarkannya. Tapi pada saat kita keluarkan, harus jamin bahwa informasinya itu betul-betul berkualitas. Nah ini semua adalah ringkasnya dari pekerjaan Anda semua. Di dalamnya itu tentu ada kerjaan yang luar biasa dari nenek moyang yang bekerja begitu lamban sampai akhirnya percepatan di abad 2021 ini, sehingga menghasilkan sampai ke jenjang generasi kelima dalam IT, yang nanti akan sedikit saya bahas. Nah kalau kita tarik mundur ke belakang, banyak Anda belum mengerti apa yang terjadi di Indonesia. Teman-teman yang pernah menjadi mahasiswa saya, selalu kita buka buku Etna Huffman, itu selalu dikatakan bahwa yang paling tua itu ada di Spanyol. Ternyata Bu Januari ini kita di belakang mata, karena ada publikasi internasional, mengatakan bahwa jangan lupa, justru yang paling tua di dunia sekarang ini dari 45.500 tahun yang lalu. Ya bayangkan, Anda di mana waktu itu? Tentu belum lahir. Dan itu ada di Gua Lerang Tendongge. Ngomongnya susah. Nah ini di Maros. Nah berbagialah Anda yang dari orang Sulawesi Selatan, karena dari Makassar ke Maros Anda cuma jalan kira-kira setengah jam apa satu jam. Nah Anda masuk ke daerah Pegunungan Kapur, dan Anda cari, itu ada banyak sekali gua-gua, salah satunya yang terkenal adalah Gua Lerang ini. Nah di situ terjadi adanya yang saya bilang membelaklakan mata kita semua. Karena ada temuan, ternyata masyarakat dulu itu dari 45.500 tahun yang lalu, sudah menorehkan di dalam ginding gua batu itu adanya gambar. Gambar apa? Yaitu gambar babi rusa. Nah mungkin Anda pikir, ah itu cuma gambar, eh jangan salah. Justru dari gambar itu, itu cara mereka berkomunikasi. Pada zaman itu belum ada yang namanya bebatuan yang bisa dipakai lancip-lancip, terbatas, dan mereka sudah langsung membuat primitive art. Primitive art dengan cara tangannya dimasukkan di dalam ramu-ramuan, kemudian ditempelkan dengan dinding dengan cara ditekan. Ada dua cara yang disebut hand stencil. Nah ini adalah era praaksara, dan dari situ Anda bisa melihat bahwa apa yang dilaporkan oleh mereka adalah praktek demokrasi informasi gizi. Demokrasi kenapa dipakai? Demokrasi karena ini ada bebas mereka, mereka tidak ada tekanan, mereka melakukan perekaman dengan sukacita. Dan di situ ditempelkan, dan ini dari era Pleistone. Nah Pleistose, maaf. Pleistose itu kapan? Nah di sini nanti Anda bisa lihat, itu zaman yang, zaman purba. Dan ini sekarang dikatakan bahwa itulah rekeman gizi, yang mungkin orang gizi juga nggak sadar, bahwa itu adalah yang penting. Nah ini adalah babi rusa tadi. Di bagian belakang adalah gambar babi rusa yang lebih keras, dan ini ada bapak yang memotret, dan ini bayangkan ini besarnya si gambar babi rusa itu. Nah ini yang disebut babi rusa adalah pig deer, dan ini dilaporkan dari bulan Januari kemarin, ya masih anyar sekali. Dan ini merupakan membuktikan bahwa orang dulu itu, asupan gizinya itu mendapat proteinnya adalah dari binatang semacam itu. Dan ada lagi anoa, nanti Anda lihat di layar bagian belakang. Nah cara mereka bagaimana? Jadi mereka masukkan di dalam cairan, mereka tempel. Apa gambar kecil-kecil ini? Yaitu cara para ahli untuk mengetahui berapa usia mereka itu. Jadi dengan jalan gitu ada alatnya untuk mengukur, dan mereka memberikan zat uranium di atasnya, untuk melihat, bayangkan, dia ambil bongkas sedikit, dan yang diambil bukan catnya, tapi adanya jamur yang menyelubungi itu, karena awalnya itu suram, karena sudah ribuan tahun. Jadi dengan di atas, dia diambil lapisan kulit paling atas, yaitu hanya jamurnya saja yang diangkat, kemudian mereka teropong, dan mereka tahu bahwa itu adalah dari begitu lamanya. Ini pekerjaan yang sangat rumit. Apalagi kadang-kadang cap-cap itu ada di atas gua batu. Nah temuan prasejarah ini terus bertambah. Pada hari ini ada sekitar 1138 gambar, dan ada 300an situs, dan baru 130 situs yang terbuka. Saya sampai bicara langsung dengan bapak yang ahli dalam arkeologi ini, dari Sulawesi Selatan, saya selalu cat-catan sama dia, dan dia senang bahwa hal ini diungkapkan untuk kalian. Karena saya tidak mau Anda hanya terpaku dengan karangan orang asing. Jangan lupa, kita itu harus bangga. Kita bangsa yang besar, Bini Katungal Ika, dan kita punya kehebatan orang zaman purba itu. Jadi di sini kelihatan bahwa dari yang paling tua itu 45.500 tahun yang lalu, tapi juga ada yang rendah dari itu, yang 35.000 sampai 40.500 tahun yang lalu. Dan ini ada di Dira, teman-teman yang dari Sulawesi Selatan kasih tahu, di Bantaeng, juga di Bone. Dan ini dari 35.000 tahun yang lalu, jadi lebih rendah. Dan ini adalah rekaman kesehatan tentang gizi. Karena yang digambarkan adalah Anua, dan juga Babi Rusa tadi, si Pikdir tadi. Dan ini merupakan gambaran untuk pelajaran bagi kita. Jadi kita belajar banyak daripadanya. Dan ini sebagai sumber pengetahuan bahwa orang lama itu, orang purba sudah mengetahui masalah gizi. Dan kemudian dari arkeologi ketahuan bahwa cara membuatnya itu dengan handstand seal. Jadi cap tangan itu ditempel. Hal itu, suatu hal yang menarik bahwa cap tadi merupakan bukti kepemilikan. Jadi orang dulu itu kalau masuk ke gua, dia tempelkan tangannya. Demokrasi kepemilikan atau sebagai sertifikat tanah. Jadi depan gua-nya itu ada tempelan. Artinya tempat itu sudah ada penghuni-nya. Kan hebat mereka. Nah yang patut dipertanyakan adalah, yang saya juga cermati, tempoh hari pada saat ada webinar di Jogja, apa di mana ya, di Jawa Timur nggak salah, saya bertanya sama teman-teman peserta. Coba, ada yang ngerti nggak? Ini gambar apa? Ini tangan. Mereka nggak mengerti. Nah itu sebetulnya, itu adalah gambar purba. Yang tentang gambar handstand seal yang ada di dinding gua batu. Nah cuman yang herannya, kok banyak di antara gambar itu, ada yang gambar pendek-pendek. Jadi berarti jarinya itu mengalami amputasi. Nah bayangkan, orang dulu itu kenapa? Kok banyak gambar teramputasi? Nah karena memang ada maksud. Nah amputasi ini ternyata bukan hanya terjadi di mereka. Bahkan di Perancis dari 25.000 sebelum masehi, dari zaman Neopolitikum, Neopolitikum itu 25.000 sebelum masehi, itu ada juga masalahnya jari yang diamputasi. Nah jadi kalau ditanya kenapa? Nah ini arkeologi Indonesia mengadakan analisis atau probing tentang isi rekamedis itu. Jadi rupanya ada pendugaan, bila ada keluarga yang dituakan meninggal, maka anggota keluarganya yang ditentukan itu harus mengotong jarinya. Jadi itu merupakan proses ritual juga untuk mengusir arwah jahat supaya tidak ada arwah pengambil nyawa lagi masuk ke gua itu. Menjadi pertanyaan saya adalah mengapa jari manusia itu kok jadi kecil seperti jari bocah? Ini saya belum ada jabannya. Saya bertanya dalam hati, apakah anatomi tinggi badan manusia itu di situ adalah pendek-pendek? Nah karena itu kajian ini perlu mendapat penjelasan lebih jauh. Nah rekaman babirusa itu dan amputasi itu juga dikelakuan oleh siapa? Yaitu homo sapien, itu di era Pleistocene. Yaitu praaksara. Zaman itu mereka belum mengerti aksara. Nah jadi karena itu yang menarik adalah nanti Bapak Ibu bisa, teman-teman bisa melihat di website-nya, saya banyak mau ngasukkan di sini. Jadi ini mereka lihat pewarnaan yang dipakai itu seperti warna dari tanaman namanya wokra. Nah cuman karena sudah lama, maka warna yang tadinya merah kemudian berubah menjadi warna coklat. Tapi ada juga dia menggunakan seperti charcoal atau arang sehingga menggoreskan. Nah hebatnya itu bertahan. Bayangkan 45.500 ton yang lalu. Sampai hari ini. Jadi lebih dasar dari supidol mungkin. Kadang-kadang kita punya bolpan sudah pudar. Nah gambaran ini semua menandaskan bahwa ternyata si pembuatnya pun juga gembira saat menggambarkan. Karena di bagian belakang gambar juga nanti saya kasih lihat di halaman belakang bagaimana ekspresi mereka gembira, loncat-loncat, dan sebagainya. Dan saat gembira itu mereka menulis sehingga mood-nya itu keluar. Jadi ini menunjukkan bahwa demokrasi mereka dalam berinformasi sudah mengungkapkan apa adanya. belajar tahu berapa besarnya si pinatang itu digambarkan sesungguhnya. Bagaimana moncongnya, bagaimana bulunya, sampai detail, sampai bulunya berdiri-berdiri dari si babi pun digambarkan. Jadi mereka itu betul-betul apa adanya menghayati. Jadi mereka orang jujur dan mengatakan, kalau ada cap-cap itu mengatakan ini loh pemilikan saya. Jadi mereka itu betul-betul melukiskan betul-betul apa adanya. Nah, padahal pada masa itu kita tahu filosofi-filosofi Yunani belum ada, belum hidup. Tapi mereka itu sudah begitu jujur. Cuma sel manusia pada saat itu pun tidak sebesar, sel otak maksudnya tidak sebesar sel otak manusia sekarang. Tetapi mereka sudah melakukan apapun hanya sebutuhnya makan, sebutuhnya ambil, sebutuhnya tidak rakus seperti manusia sekarang. Nah, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita kenapa manusia purba bisa begitu jujurnya apa adanya sementara manusia sekarang kita lihat di KPK bolak-balik menteri masuk penjara dan sebagian sangat tidak lucu. Nah, artinya mereka itu punya budi akal yang jauh lebih baik daripada manusia sekarang dengan kondisi volume sel otak mereka yang kecil. Nah, kalau kita lihat bagaimana masalah pembuktian mereka, kejujuran mereka mengalahirkan bentuk-bentuk gambar yang sangat-sangat dramatis. Nah, ini kalau dilihat bahwa bagaimana cara prosesnya, yaitu tangannya itu diceluk dan ada dua cara teknik dalam pembuktian pewarnaan. Mereka pakai ada yang namanya secara handset itu, hand stencil, ada yang negatif dan positif. Nah, itu menjadi makin tebal dan makin hanya di atasnya. Nah, kita lihat di sini, pada zaman itu mereka juga menggunakan, mengangkat gambar itu untuk memudarkan koral si arkeolog ini dengan pakai zat uranium tadi yang saya katakan. Zat kimia, itu ada uranium series. Dan ini dilakukan dari masa kira-kira 129 ribu sampai 11 ribu tahun yang lalu. Jadi, ada Pleistocene dan juga ada LED Pleistocene. Nanti Anda baca footnote saya, di situ ada penjelasan lebih detail. Nah, jadi kalau ditanya, siapa saya yang membawa rekaman ke dunia ini, di Nusantara, maka kita lihat bahwa ternyata dari penelitian sejarah ketahuan, bahkan 70 ribu tahun yang lalu, manusia itu turun. Asalnya manusia itu dikatakan dari Afrika. Afrika nyebar ke mana-mana. Akhirnya mereka turun ke Mongoloid, yaitu di Cina Selatan, dan dari situ turun ke Indonesia. Nanti ada denahnya. Jadi, saya bahkan juga bercakap-cakap dengan Prof. Siman Juntak, dan beliau banyak memberikan masukan. Nah, kemudian akhirnya turun ke Indonesia, dan kemudian dia nyebar ke Sulawesi dan Apapua. Nah, di masa itu, ke pulauan bagian barat, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, itu dia mulai rembes. Kemudian kita lihat juga ada di rembes, itu dari 1,8 juta tahun yang lalu, itu terbukti adanya Tangkorak, dan itu merupakan bukti bahwa dia manusia, pada masa itu manusia tegak. Jadi ada Homo sapien, tapi sebelumnya ada Homo erectus. Setelah Homo erectus punah muncul Homo sapien. Kita ini adalah Homo sapien, manusia yang berdiri tegak. Tetapi yang manusia modern, kita adalah manusia modern. Homo erectus adalah manusia yang berdiri tegak, tapi kita adalah Homo sapien. Nah, setelah Homo erectus yang mukanya seperti, agak seperti monyet, itu punah. Kemudian muncullah kita. Jadi, tapi itu berkembang, berproses. Jadi, bukan teori Darwin. Darwin tidak pernah mengatakan manusia berasal dari monyet. Orang salah menerjemahkan. Tapi yang kita lihat di sini, bahwa fosil yang ada di Sangiran, itu betul-betul seakan-akan memutuhkan, memutuskan mata rantai, mengatakan bahwa semua datang dari Afrika. Pertanyaannya, bagaimana di Sangiran ada dari 1,8 juta tahun yang lalu? Berarti, bagaimana prosesnya? Ya, itu harus tanya Tuhan. Tapi kita belum meninggal, kita nggak bisa bicara dengan Tuhan. Tapi kita lihat di Afrika ada, di Indonesia juga ada. Nah, mereka tuh bisa tibanya gimana? Ya, itu mereka berjalan, ya sampai begitu jauhnya. Nah, inilah mereka berjalan. Jadi, pertama ada Homo erectus yang tegak. Nah, ini sampai di atas 1,5 juta tahun yang lalu. Seperti tadi di Sangiran, itu 1,8 juta tahun fosil itu ketemu. Ini Homo erectus. Kemudian, mulai sampai kira-kira 60 juta tahun yang lalu, mulailah ada manusia modern berdiri. Jadi, kalau ini 1,5 juta tahun, ini 60 ribu. Maaf, di atas 60 ribu itu adalah manusia kita mulai ada. Dan ini ada macam-macam ras, ada dari Mongoloid, dan ada Asrul Nisid yang ikut. Nah, ini adalah manusia yang anatomi modern. Nah, ini manusia. Emam itu manusia anatomi modern. Kemudian, rekan medis purba itu bagaimana? Orang dulu tidak ada baca tulis, tidak ada kertas, tidak ada bolpon, bolpon, bolpon. Karena itu, rekan medis purba itu untuk menyatakan, mengekspresikan sesuatu, mereka itu tidak dalam bentuk catatan tulis, tapi melaporkan, eh, hari ini saya berkegiatan apa. Jadi, dia meninggalkan artefak, meninggalkan benda-benda yang dikatakan itu loh hasil aku. Entah itu suatu benda batu, entah itu suatu pisau kemudian dari batu juga, atau benda tajam. Atau bahkan kadang-kadang tulang yang kemudian jadi fosil, dan juga ranting-ranting yang jadi fosil, itu juga. Nah, inilah bagian dari rekan medis sehingga kita tahu oh mereka punya piringkah apa tidak, makannya gimana. Ada dari bebatuan lepek-lepek, sehingga itu kita anggap semacam piringnya. Dan dia juga menggambarkan, nah itulah semua bukti. Jadi, bukti itu adalah rekaman. Pelor pun juga merupakan bukti, peluru pun bukti. Nah, ini semuanya. Nah, juga kalau kita lihat mumi, ini ada gambar mumi di sini ya. Orang mumi itu dilakukan di Mesir, dan juga orang Yunani. Hari ini saya tidak membahas tentang Yunani, Anda bisa lihat di dalam buku saya itu. Tapi saya lebih kepada Indonesia hari ini, dan saya menerangkan sedikit bahwa mumi itu sudah dimulai dari peradaban mereka. Tapi di Indonesia juga ada mumi. Misalkan di Kalimantan, mereka juga sudah membalsam juga di, kita tahu di Sulawesi juga, kita tahu di Papua, itu ada mumi. Di mana orang kemudian menjadi mengkerut. Kadang-kadang dipakai itu sebagai jampi-jampi. Nah, itu dosanya. Itu luangan. Ya sudah. Kemudian kita lihat juga, bagaimana di daerah Tibur Tengah. Mereka di Mesir pun juga kemudian sudah menggunakan resin untuk memungkus linen jenazah. Jadi, itu dari zaman, mulai dari zamannya di Yunani, Herkonpolis, yaitu sekitar 3.500 sebelum masehi. Kemudian ada mumi juga. Mumi Sinziu terkenal. Atau disebut juga sebagai Lady of Dai. Dai itu nama tempatnya. Jadi, dia adalah bangsawan. Ibu ini wafat 168 sebelum masehi. Dan dia adalah istri pejabat di masa Han. Han itu sangat terkenal. Kekaisaran Han itu luar biasa. Dia menyebutkan emporium dan itu besar. Itu sekitar 2.200 tahun yang lalu. Dan penetrasi dari kelompok Han ini sangat luar biasa. Mereka membuat keramik, mereka membuat poetry, membikar, dan mereka sangat hebat. Nah, bagaimana proses baca tulis di dalam alam demokrasi berkomunikasinya? Seperti saya katakan tadi, manusia purba itu berkomunikasinya dengan cara bukti diri. Saya ngapain gitu. Seperti tadi saya katakan, ada handstand seal. Selain itu juga ada yang namanya bangsa Sumeria. Anda lihat ini footnotenya. Itu sudah dari 3.200 sebelum masehi. Dia mempunyai bentuk aksara yang namanya puneiform. Itu bentuknya kayak kunci, seperti paku. Dia bergelung di bawahnya. Juga pada bangsa Mesir puno. Mereka juga membuat hieroglyph. Jadi Sumeria itu adalah dekat Irak sana, dan juga hieroglyph. Jadi setiap kali ada perang antara Amerika dengan Irak, saya terenyuh di hati. Saya aduh jangan sampai peninggalan-peninggalan. Saya pernah ke Libanon, saya pernah mampir ke Iran sebentar, dan saya melihat juga di Mesir selama. Dan saya melihat betapa itu semua sangat luar biasa. Dan jangan sampai lah itu museum-museumnya berantakan. Dan juga di Sudan itu luar biasa, peninggalan dari kekaisaran yang lampau. Itu semua luar biasa. Dan itu tidak bisa tergantikan. Sebenarnya kita punya Borobudur, Perambanan, dan sebagainya. Tapi selain itu juga ada jenis tulisan lain yang berkembang di masa Cina. Ada logograf. Kalau Cina itu lambang. Dan juga ada yang daerah... Nah, kita melihat bahwa Mesoamerik kan juga ada. Yaitu kita melihat Inca, Peru, itu juga punya. Suku Maya yang di Amerika Latim, itu juga mereka punya. Kemudian perangkat peradaban purba yang mulai proses dengan benda, kemudian bendanya mulai dari kayu, tulang, batu, dan seluruhnya. Akhirnya besi. Itu tergantung peradaban. Jadi dengan berkembangnya peradaban, temuan-temuan menjadi lebih maju. Nah, akhirnya kita melihat mereka mulai belajar ada benda tajam, sehingga mereka dengan bebatuan, mereka teruncing besi, mereka temukan, mereka memahat, dan mereka membuat relief. Nah, perlahan tapi pasti, kemudian mulailah peradaban itu mulai meningkat. Dan kita melihat bahwa Musapion kemudian membuat aksara dan menorehkannya kepada macam-macam benda. Mulai dari kulit binatang, bisa juga cadas, bisa batu, dinding, pilar, pada kuil, papirus, Mesir, juga Yunani, ya daun lontar, itu misalkan di Asia dan Nusantara ini semuanya. Nah, itu semua adalah data tekstual. Ada terungkap di dalam prasasti. Anda baca sejarah, Anda mulai warman, segala rupa, itu dari masa lampau, itu semua ada. Dan kemudian dengan berkembangnya peradaban, maka ada batu, kemudian di tatah, ada cerita, prasasti, ada lempeng emas, ada lempeng perunggu, dan tembaga. Dan biasanya itu sebagai SK, menyatakan bahwa pada hari ini dinobatkan, bla bla bla, dan biasa dikeluarkan oleh pemuasa pada saat itu jaman. Jadi kalau kita lihat, nanti Anda bisa lihat banyak gambar di belakang, kita mendapat aksara dari mana? Kita mendapat aksara, terutama itu dari tulisan Brahmani dari India. India itu pengaruh besar karena doa-doanya itu ditulis dalam aksara yang panjang, dan akhirnya turun ke Indonesia, berkembang biak, akhirnya itu aksara, sehingga di Indonesia kita punya 15 macam aksara. Jadi kalau Anda belajar arkeologi, maka Anda terkaget-kaget, ternyata di Indonesia itu dulu kita menggunakan 15 macam aksara. Dan kalau Anda ke Bali, mereka masih membaca doa-doa dengan aksara yang turunannya dari Brahmani India itu. Dan itu semua tertuang di dalam tablet doa pada lontar, pada stupika, atau stupa, yang ada di candi-candi. Jadi Anda bisa lihat di website tadi, dan inilah 15 bentuk aksara. Anda hitung saja, dari di kanan, itu adalah aksara-aksara yang dipakai di Nusantara ini. Dan ini bukan hanya Kawi, tapi macam-macam. Dan ini kita lihat, dari Palawa, ini datang dari India, Ternus Kawi itu terbagi-bagi. Jawa kuno, kalau Anda pernah masuk bagian sastra, maka anak-anak SMA kelas 2 ketiga belajar itu tulisan Kawi. Nah ini harus dilestarikan, kalau tidak siapa yang mengerti. Anak Indonesia sekarang macam-macam, caranya gadget adalah bahasa Latin, tulisan Latin, tidak pernah tahu lagi. Nah kemudian dari Kawi terbentuk begini banyak aksara, dan ada pada masa peralihan, ini antara 15-17 masa I, ada lagi yang berkembang. Kemudian kita lihat, ini di Bali masih dipakai, dan ini Hanacaraka Datasawala, Magabatangah. Ini semua masih dipakai. Kemudian aksara daerah, ada orang Batak, ada orang Lampung, ada juga daerah Lontara, dan Makassar. Nah ini semua ada, dan ini harus dilestarikan. Jadi Anda tidak bisa paham betapa kayanya Indonesia, kalau Anda tidak sadar kebineka tunggalkan. Nah ini semua di luar pada saat tulisan Arab muncul. Ini jauh di atasnya. Nah, tapi kemudian, tentu pada setelah penetrasi, mulai orang bujarat, membuat dagangan yang muncul ke Indonesia, liwat Aceh, dan sebagainya, menyebar. Nah itu kemudian muncul kita, tapi Arab, bahasa Arab, tulisan Arab tetap hijayah, tetap hijayah. Kalau ini yang saya maksud, ada 15 jenis Aksara yang betul di Nusantara, dan ini perembesan yang dari India tadi, yang Brahmani. Nah, hal yang menarik, yang mungkin Anda belum tahu, bahwa kanik ragam 15 itu, itu juga tidak terlintas di pikiran kita manusia modern, bahwa sebetulnya munculnya dari Brahmani akhirnya terbentuk menjadi 15. Itu karena tergantung pada teknik penulisan efektif dan media yang dipakai. Jadi lucu sekali bahwa, jadi caranya menulis efektif praktis itu gimana? Misalkan orang Sunda kuno, dia punya Aksara Sunda kuno yang tadi di atas, dan kalau Anda perhatikan, itu bentuk hurufnya menyudut. Nah, karena bentuknya itu menyudut, lalu mereka menulisnya di daun lontar, karena waktu itu belum ada kertas, maka digambarkanlah, kalau gitu paling mudah, yaitu tulis pakai daun lontar, karena bentuknya menyudut. Jadi dia bikin Aksara yang bentuknya sudut-sudut, karena dia lihat daun lontar itu bentuknya bagaimana. Kemudian Aksara di Bali, ini mempunyai hurufnya bundar-bundar, dan ditulisnya itu dari kiri ke kanan. Bukan seperti Arab, dari kanan ke kiri. Nah, dan ini lucunya Aksara Bali itu tidak ada spasi, nyambung terus. Itu yang disebut skripto kontinua. Dan ada sedikit tanda baca di dalamnya setiap kali bicara. Nah, kemudian Aksara Bali ini menggunakan daun palem. Daun palem ini sejenis daun lontar, tapi palem lebih keras, dan dia mengikuti arah serat, jadi tidak sembarangan. Karena bentuk hurufnya menyudut, huruf Bali itu menyudut, dan takut kalau menyembah, membelah itu lontar. Bahkan dia cenderung pakai palem. Kemudian ada Aksara Kerinci, dia bentuk hurufnya itu menyudut. Nah, karena bentuk huruf menyudut, menjadi lebih mudah dia tulisnya di bambu. Nah, jadi Anda bayangkan berubahnya itu tulisan juga disebabkan karena media alat pegangnya yang kertas dalam tanda petik adalah daun, itu bervariasi. Jadi ada yang pakai bambu, ada yang pakai daun. Nah, sehingga kita lihat kalau di Jambi, Jambi, Aksara Kerinci itu banyaknya bukan di daun, tapi justru pada bilah bambu. Dan daerah itu memang banyak bambu yang bagus-bagus karena memang zaman dulu itu mereka menggunakan selalu untuk Aksara. Nah, Aksara Jawa bagaimana? Aksara Jawa itu memiliki bentuk huruf yang bundar. Nah, karena bundar, maka lebih senang pakainya kertas. Dan ini sudah mulai ada kertas. Nah, kertas sendiri bagaimana? Nah, kertas itu nanti ditemukan oleh Cina. Nah, tapi kita lihat di sini bahwa penulisan Nusantara itu adalah sangat bervariasi, variatif. Dan kemudian kita tahu mereka menulisnya pada uang maupun pada kayu, uang emas atau perak, juga pada daunan, kita punya lontar, kita punya nipah, kita punya dauntal, atau yang disebutnya rontal. Ini kalau Anda klik nanti keluar ceritanya atau bedaluang. Ini seperti kelobot ya, daun dari apa namanya, sejenis sejenis tebu. Nah, itu lembaran-lembaran itu kemudian diolah. Kemudian mereka juga ambil dari kulit pohon tertentu. Nah, pemahat ini disebutnya citraleka. Citraleka bukan nama, tapi adalah profesi. Jadi profesi pemahat itu seorang yang pemahat itu disebutnya citraleka. Nah, dia biasa menorehkan karyanya dan ini menjadi karya seni. Ya, karena itu zaman dulu itu mereka barter ya, dan mereka pakai logam. Dan logam itu entah emas atau perak. Tapi juga mereka ada yang perjanjian dan sebagainya itu bisa kayu, bisa benda-benda yang tadi. Nah, setelah Cina mulai menyemukan alat betode peradaban yang lebih tinggi, maka keluarlah kertas. Nah, kertas berbahan bambu ini mulai muncul oleh Tuan Tsai Lun. Dia orang-orang yang pembuat kertas di dunia sampai berakhir sampai hari ini. Itu sekitar 101 Masehi. Jadi, tapi aksara Cina sendiri sudah muncul dari sebelum Masehi. Lagi-lagi dalam dinasihan, jadi dinasihan ini luar biasa. Kalau Anda baca sejarah, Anda kagum ya. 201 sampai 220 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Jadi lama sekali dia hidupnya. Dan di dalamnya itu tadi yang saya katakan ada istri dari pejabat yang meninggal dan di bumi. Dan itu buminya masih ada kalau Anda ke Peking ketemu itu. Dan berkembang kemudian di abad lima dinasti dan ini dinasti selatan dari Han dan dinasti utara dari Han. Terus berkembang. Dan akhirnya selama berabad-abad dan sampai kembar ke Indonesia karena dibawa dengan orang-orang yang migrasi dan migrasi itu bisa karena dagang, bisa karena macam-macam. Nah, kemudian akhirnya mereka gunakan juga itu semua untuk doa-doa, menyalin ayat suci, ya juga untuk menulis resepan racikan jejamuan, terutama ini pada suku Jawa, bahkan di dinding Relief Candi Borobudur. Kalau Anda jalan-jalan ke Borobudur dari abad 8 Masehi, maka Anda lihat bahwa bahkan ada jenis cemilan jajan pasar kue, yaitu Raja Mangsa. Itu bahkan ada di dinding Candi Borobudur. Nah, nanti Anda lihat di layar belakang. Ini masih ada. Dan sampai hari ini, dua tahun yang lalu saya pergi ke kota gede dan saya masih makan Raja Mangsa. Bayangin, dari zaman dulu, ya dari abad 8 Masehi sudah ada. Dan kita tahu Candi Borobudur itu dibuat bukan sekejap. Berabad-abad. Lama, dua abad, enggak salah Candi Borobudur itu dibuat. Nah, jadi kita lihat Barajang Mangsa sudah ada. Kemudian kita lihat juga di Candi Borobudur itu misalkan ada gambar ayam, ikan, kambing, dan ada juga Sang Buddha Gautama, karena kita tahu Borobudur itu miliknya Buddha. Itu ada yang sedang dipijat. Kemudian kita tahu bahwa Spaspa pada saat itu musimnya sudah ada, jamu-jamu, luluran-luluran musimnya sudah ada. Kemudian kertas menjadi semakin dikenal, dan akhirnya sampai hari ini kekal, terus sampai akhirat juga kita masih pakai kertas WC pasti, enggak mungkin masa pakai daun, enggak mungkin. Nah, jadi artinya kekalah kertas itu. Jadi, meskipun ada elektronisasi, tapi kertas tetap ada. Nah, kemudian kita lihat temuan-temuan macam-macam lagi itu ada di berbagai kerajaan yang ada di Indonesia. Anda lihat di sini, banyak sekali saya tulis kerajaannya. Nah, itu semua adalah menunjukkan betapa kayanya kita dengan kebudayaan kita. Ini ada macam-macam kerajaan, saya cepat waktunya supaya enggak habis. Nah, kemudian semua itu mempunyai peninggalan, tetapi bukan kepada rekamedis perorangan adanya tentang satu grup, yaitu jejamuan, dan sebagainya. Dan ini adalah memperjelas betapa kita itu kaya. Nah, jadi perusahaan rekaman sendiri dari abad 1 sampai 16 itu lebih kepada masalah administrasi, keseharian, bagaimana urusan dalam dari negara kerajaan itu. Kemudian masalah kesehatan, biasanya secara global, yaitu pengobatan, bagaimana sepas-pas seperti tadi, tapi kita tidak tahu bumbunya apa. Nah, biasanya reseprasia, itu adalah miliknya para putri-putri kraton. Nah, itu reseprasia itu juga tidak dituliskan, kadang-kadang hanya dilafalkan dari kakek nenek turun ke bawah dan sebagainya. Sehingga kita kadang-kadang kehilangan jejak. Ini reseprasianya persisnya gimana, karena takut kalau dicuri, kalau tulisan. Jadi kadang-kadang mereka melafalkan dengan bahasa, tidak dengan neneknya kasih tahu ke ibunya, ibunya kasih tahu ke cucu perempuannya, dan seterusnya. Jadi kalau kita cari merkam medis pribadi pada abad lampau, itu sulit ditemukan. Di belakang ada contoh dari 1920-an yang saya ambil dari rumah sakit jiwa Semarang, Alhamdulillah masih ada. Nah, kita loncat saja, biasa kita baca di mana-mana tentang pakar barat. Sekarang saya kiblat ke Indonesia, jadi tentu ini kesetan islam. Oke, kita tahu pada saat Allah SWT menurunkan wahyu lewat Jibrail kepada Nabi Muhammad, 610 Masei, pada saat Nabi umur 40, dikatakan ikra, ikra, ikra. Nabi disuruh baca, padahal Nabi tidak bisa membaca. Nah, sesungguhnya perintah itu berlaku untuk semua orang. Karena ikra itu adanya baca. Dan baca itu kepada makhluk Tuhan, homo sapiens, dan kita semua. Jadi bahasa jelaskan ikra itu apa. Sedangkan kewajiban menulis itu merupakan kegiatan yang disebut mu'amalah. Artinya apa? Secara tertulis harus supaya apa yang kita kerjakan, apa hak kewajiban sama-sama manusia, haluminanas, itu bisa terlindungi. Anda baca ini pada Al-Baqarah 282-283. Nah, kalau Anda baca Al-Quran itu dengan menghayati, jadi bisa nulis kayak gini. Kalau nggak ngerti, ya tulislah. Dengan demikian perintah membaca dan menulis, itu sudah hukumnya wajib bagi umat manusia. Jadi kalau Allah berfirman lewat Quran, itu kepada umat manusia. Makanya orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu, silakan baca Al-Quran karena perintahnya itu adalah berlaku untuk holo-holo sal, jadi untuk semua. Jadi, membaca dan menulis itu sudah wajib hukumnya. Dan ini, kitab suci Al-Quran luar biasa karena sebagai kitab suci terakhir, yaitulah disempurnakan di dalamnya. Nah, sejak zaman Rasulullah ilmu kedokteran yang merupakan ilmu itu dipelajar. Ilmu yang lebih lengkap itu dipelajar. Nah, ini saya menerjemahkan di sini supaya lebih gampang. Pada saat ilmu kedokteran, ada dokter di zamannya Nabi, Nabi dia tidak Muslim, tapi Nabi mengatakan kalau kamu mau berobat, berobatlah kepada dia. meskipun dia bukan seorang Muslim, tapi Nabi Muhammad itu luar biasa bilang kepada kaumnya, bahwa kalau Anda sakit, silakan datang ke dia. Nah, sedangkan putranya yang namanya Nadar, itu kemudian menjadi dokter yang terkenal. Nah, kemudian dokter Muslim pertama yang menulis buku tentang Ali Al-Tabari, dia adalah orang suriah dan masuk Islam kemudian pada tahun 855 dan menjadi dokter pribadi dari Khalifah. Nah, terus ada bukunya yang terkenal, ini bisa Anda lihat ya, dan ini merupakan kerangka pikir dari Yunani dan juga India. Jadi Anda bisa menghayati betapa hebatnya mereka, meskipun tidak Islam ataupun Islam. Nah, sejarah mencatat ada banyak tokoh ilmu pengatauan dunia yang lahir di masa kejahatan Islam. Dan ini misalkan Anda tahu sejumlah yang terkenal ada Al-Razi, Al-Zahfari, Ibn Sina, tertutupu yang Anda terkenal, Ibn Sina, dan juga ada Razes, yang disebut sebagai Al-Razi. Ibn Sina dan Razes itu dua orang yang sangat lebih kondang daripada yang lain. Nah, tapi dokter yang terbesar itu adalah Ibn Sina. Bahkan ada Ibn Sina terkenal, ada universitasnya juga. Nah, Ibn Sina ini sanging pintarnya, dia dikatakan semedikorum, jadi orang yang luar biasa, jadi raja-raja dalam dalam kedokteran. Ini gara-gara begadang nulis jadi gabat. Oke, Ibn Sina ini banyak menulis buku. Yang terkenal itu Anda tahu, di dalam Huffman juga ada yang disebut Al-Qanun. Ini adalah tentang prinsip-prinsip kedokteran. Selain itu, perawat. Nah, kita tahu kan perawat terkenal di dunia Florence Nightingale. Nah, orang Islam juga punya. Bahkan dia lahirnya 570 Masehi. Pada zamannya masih zaman yang Nabi Muhammad. Jadi, tercatat dia perawat muslimah pertama. Jadi, kalau ada angkat, apa ya, tes, quiz di dalam kedokteran, nah, ini mesti masuk. Sedangkan rumah sakit Masa Lampau di Indonesia, apa? Nah, kita tahu sebelumnya. Kita belajar dulu di barat-barat. Kita tahu kalau di dalam buku Huffman itu kita lihat ada Sin Bartholomus Hospital. Saya beberapa kali ke London, tapi sayangnya saya cuma satu kali saya liwatin yang terakhir dua tahun yang lalu saya nggak sempat mampir. Tapi ini mengagumkan, karena rumah sakit itu tidak kayak rumah sakit, tapi ada bagian museum. Jadi, kalau Anda satu kali pergi ke Inggris, tolong mampir. Itu Sin Bartholomus Hospital, dia sekarang nama yang disingkat Barts, jadi Bartholomus disingkatnya Barts, dan lokasinya di London. Ini didirikan oleh Raher, 1123, bayangkan, 1123. Jadi, itu berarti sudah 898 tahun yang lalu. Sekarang dia dikelola oleh asuransi nasional dari Inggris, jadi menjadi semacam banggu yuban besar. Jadi, siapa yang mau ikut kelompok dia, silahkan. Itu Barts. Nah, tempat ini terkenal, ya Barts ini, terkenal karena menghasilkan para pakar penemu sistem peredaran darah seperti William Harvey, terkenal sekali ini dalam kedokteran, melakukan riset di sini. Pakar ortopit dan kanker, perisal pot, juga terkenal, dia juga melakukannya di Barts tadi. Terus, penemu sistem bedah poderan, abad 18, John Albertine juga bekerja di situ. Bahkan perawat yang memajukan keperawatan di Inggris juga bekerja di situ di abad 19. Sedangkan bagaimana di Indonesia? Nah, di Indonesia kita lihat, di Indonesia ini ada rumah sakit, nah, kalau Anda dari Cimahi, bergembira lah, pelihara lah, baik-baik, karena rumah sakit Bustira, yang sekarang menjadi rumah sakit Angkatan Darat, itu sudah ada sejak 1887, dan sekarang ada di Cimahi. Nah, nanti saat Sieng boleh tuh, Ibu Oneng bawa, Ibu Hujizah bawa mahasiswanya jalan-jalan kemari. Kemudian ada rumah sakit Pesatuan Gereja Batak Indonesia di Cikini, yaitu nggak jauh dari Menteng, di sini rumah sakit tertua, dibangunnya 1895, dan ini dulunya adalah rumah pelukis dari Raden Saleh, Raden Saleh adalah pribumi, orang Jawa yang super pintar melukis, dan dia melukis juga Raja Belanda sanggung hebatnya. Nah, ini adalah dulu dikatakan perinikian di perawatan, di perawatan, di perawatan itu sakit, jadi keperawatan orang sakit menangani. Dan ini India adalah nama dulu Indonesia itu disebutnya India, Holland's India. Ini adalah perkumpulan orang sakit di Indonesia. Kemudian ada Dr. Sutomo, nah ini kita tahu, kita lihat di sini mulai dari 1923, sudah berdiri dengan prosesnya yang cukup panjang, dan sekarang berdiri dan dipakai terus sampai hari ini jadi rumah sakit tiba A. Dan oleh kerajaan Belanda kemudian diberdirikan lebih luas lagi mulai 1937, jadi mulai dari kecil akhirnya berdiri. Nah, bagaimana nih di kampungnya dari Pak Ketua Umum di Bandung? Nah, di Bandung juga ada ini, maaf, Ketua Umum bisa lihat nih, maaf, nah ini dikit lagi. Ya, nah ini kita lihat di sini, ke Senggol. Oke, kita lihat di Bandung kita ada yang namanya situs terkenal, ya ini di Pasir Kaliki, dan itu dari tahun 1900, dan Cipto sendiri perlebarannya dari 1896 sampai 1942. Dan ini sekarang sudah menjadi rumah sakit umum, rumah sakit pusat, apa namanya, Cipto Maung Busungo. Dan ini dulunya dipakai menjadi lahan rambat fakultas kedokteran. Dulu disebutnya CPZ, CPZ adalah sentral berkelok second house, second itu sakit house to rumah. Jadi sentral pusat, jadi pusat orang sakit, gitu. Dan ini disatukan dengan Stovia, Stovia itu adalah sekolah kedokteran. Oke, kita loncat saja, dan sekarang pada sejak 1964 diresmikan oleh Menteri Kesehatan pada saat itu, Prof. Dr. Satrio menjadi rumah sakit umum pusat RCN seperti sekarang. Kemudian kita lihat di sini tentang era penjajahan. Nah, siapa yang boleh masuk ke rumah sakit itu? Tentu hanya golongan tertentu, rakyat jelatan mana bisa. Ingat pada saat itu buta huruf itu tinggi sekali. Bahkan pada saat tahun 1945, hanya 5% penduduk Indonesia yang mampu membaca. Bayangkan, sekarang sudah nyaris 100%. Nah, jadi rumah sakit itu hanya boleh untuk kalangan ningrat, yaitu priayi yang kejawa. Tentu, saja. Dan orang kaya pribumi, ini orang Tionghoa, orang Arab, juga pribumi yang kaya, yang berpengaruh, boleh. Ini boleh masuk. Dan tentu pejabat Hindia Belanda dan tentara-tentara mereka, manakala perang, luka, boleh diobati di situ. Penulisannya dilakukan sudah menggunakan kertas, tapi masih bahasa campur. Ada lembarannya di belakang dari rumah sakit jiwa, Anda bisa lihat bagaimana dokter Belanda menulis tentang keadaan Indonesia, pasien Indonesia. Kemudian dari abad 20-21, apalagi sekarang, ini modernisasi terus berjalan hebat. Dan kita tahu teknologi ini terus berkembang, ya tanpa IT, susah, karena kita itu ada 272 juta penduduk yang tersebar pada 17.491 pulau dan kita mempunyai 300 kelompok etnik berasal dari 1.440 suku bangsa dan kita menggunakan 731 bahasa. Anda orang Sumatera Barat, satu Sumatera Barat saja bahasanya ada berbagai dialek, bayangkan. Jadi ini menurut BPS ada 731 bahasa di Indonesia, di Nusantara dan 244 andalah non-Austrian Indonesia. Jadi itu bahasa campuran. Nah, luar biasa. Ini enggak termasuk bahasa Cina. Lagi enggak bahasa Cina. Nah, sekarang saya gambarkan berbagai gambar. Nah, di sini ada beberapa kejadian. Nah, kita lihat di sini. Pertama, kita kedatangan manusia, homo erectus, yang bisa berdiri. Kemudian kedatangan manusia dengan anatomi modern. Kemudian mulai akhir zaman S. Mulai ada pengurangan S di utara dan di selatan sehingga antara Australia dan Pulau Jawa itu rendah. Sehingga karena itu kenapa orang-orang itu bisa migrasi ke Australia pada zaman dulu itu. Karena lahannya itu rendah. Kemudian kita lihat kedatangan bangsa Monggoluit. Kemudian kedatangan aneka suku bangsa. Ini sudah mulai zaman yang mulai orang perdagangan lebih maju. Ya, sebelumnya lebih maju. Dan ini yang sudah masa maju. Kedatangan Hindu, kedatangan pengaruh Islam, kedatangan pengaruh Barat, mulai kemerdekaan. Dan sekarang kita masuk dalam era globalisasi. Jadi, kita harus menghargai bagaimana Homo erectus dari 1,8 juta tahun yang lalu mulai masuk ke dalam Indonesia. Dan demi alat-alat yang ada pun dari sederhana hanya dalam batu-batuan runcing, batu-batuan gepeng, batu-batuan ceper. Akhirnya mulai mereka beternak dan mulai ada tembikar dan sebagainya. Ini karena pengaruh dari Cina. Cina membahakan kebudayaan, beradaban. Kemudian pada saat Indonesia ini jadi perebesan dari orang Afrika yang berjalan. Kemudian pertanyaan yang sekarang debatable adalah diperdebatkan bagaimana yang dari berbes tadi, dari sang Iran sekolah rupa. Kalau kita lihat di sini, ada tiga leluhur bangsa Indonesia yang muncul di Nusantara. Jadi, pertama ini ada manusia modern awal, MMA atau manusia awal, anatomi awal, bisa disebut gitu juga. Ini mulai leluhur pertama. Ini datangnya ini kapan? Wah, sudah lama sekali ya. Jadi, itu pada saat yang tadi 1,7 juta tahun yang lalu, kemudian mereka berembes, kemudian ke Asia Timur, Mongolia, Cina Selatan terbagi dua. Dari Mongolia turun ke Asia Tenggara, lewat Singapura, lewat Malaysia, turun ke Indonesia, dan satu lagi lewat Taiwan, langsung ke Indonesia. Nah, ini mereka membawa penyebarannya. Sehingga kita lihat bahwa leluhur kita ada dari Austromelanistik, kemudian ada juga Asiatik, dan juga leluhur Austromelanistik, yang neolitik. Nah, ini termenai ke Papua, dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, jadi kita menghargai sekali bagaimana perjalanan pesuku bangsa itu. Dan ini adalah tadi yang gambar di depan, saya gambarkan, lukisan gua tertua. Dan di sini ada tanda kecerdasan budaya, karena lihat begitu persisnya, tadi Anda lihat gambar orang duduk. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini kemudian kita lihat di bawah, ini ada tuh tangan. Bisa dengar suara saya? Masih kedengeran? Halo? Silas, Bu. Oke. Jadi dia ada tangan, nah ini tadi saya bilang, dia pakai wokrah, jadi dimerahkan, tapi tentu mengungkapkannya harus pakai uranium untuk gambarnya supaya keluar. Nah, ini kerjaan homo sapiens, ini anua, ini yang ada dari 44 ribu tahun yang lalu, ini ada di Maros. Jadi lain kali Anda dharma wisata ke Maros, jangan cuma lihat kupu-kupu saja. Ya, karena Maros itu sangat luar biasa dengan keperbakalan. Nah, orang-orang itu mengekspresikan kegembiraannya itu dengan arkif, bentuk gambar-gambar, dia gembira, dan sebagainya. Jadi lihat tangannya sampai dia buatkan. Jadi berarti, eh, aku dekap kau. Misalkan kayak gini. Jadi gambar-gambar ada simbol-simbolnya, nah itu artinya gembira. Kemudian kita lihat di sini Mesir. Kita loncat ke Mesir, di mana mereka sudah punya minum bir. Jadi bir juga dipakai alkohol untuk pengobatan. Jadi ini orang Mesir sudah menggunakan. Nah, kalau orang Yunani dia memahatkan rekam Indonesia itu di pilar-pilar. Nah, kalau orang Mesir dia lebih kepada papirus. Nah, ini. Anda lihat kakinya, pengkor, dia pakai tonggak karena untuk menyangga dan istrinya membakan makanan ibarat pisang ya. Dan dia juga mengambil makanan, ini ya, tidak tahu makanan apa. Nah, ada parang. Jadi ibaratnya ini dia mungkin meskipun pengkor dia tetap bisa jalan. Nah, ini ada rusa. Apa ini? Rusa kurang lebih. Nah, ini ada burung-burung segala rupa. Ini binatang ibis ini. Nah, ini ada anaknya mungkin. Nah, ini ada bocah cilik. Nah, itu hieroglyph itu adalah seperti Cina. Dia berdasarkan simbol baca. Nah, yang hebat, kita belajar tadi kan awal saya bilang. Kita ingat prehistoric. Prehistoric itu kita harus juga memperhatikan forensik. Nah, prehistoric itu mereka pikir kalau kita menemukan siapa pembunuh orang itu, maka jejaknya itu diketemukan ini orang Mesir pakai tabur biru. Serbuk tabur biru sehingga Anda lihat orang yang pernah pegang cawan atau apa dalam pembunuhan diperiksa ketahuan garis-garis tangannya dan mereka periksa apakah orang itu tersidak. Bayangkan, ini dari zaman ribuan tahun yang lalu mereka sudah menggunakan si tablet ini. Dan ini orang dinasti pada zaman Kin ya, mereka juga menemukan dari 221 sampai 206 sebelum Masehi, mereka sudah bisa untuk menjelaskan, bayangkan, sampai begitu jelinya ya, ini untuk mengetahui siapa yang membunuh atau dalam forensik. Nah ini kalau tabur ini nanti ditabur nanti muncul, jadi itu keluar fluoresan, fluoresan itu mengkilat, bercahaya, luar biasa. Nah kalau ini adalah prasas lontar yang kemudian kayu kemudian ditatah dengan aksara dari India, Brahmani. Jadi ini kemudian dibawa ke Bali dan sebagainya. Nah ini yang tadi saya bilang, ini ada 8 bentuk tulisan zaman dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah zaman rune, latin, abjad, ini yang kita pakai hari ini, kemudian ini yang greek, kemudian ini yang sirilik, ini juga daerah mediteranian, kemudian ini mesir, kemudian ini phoenician, ini daerah sumeria, kemudian hidru, itu yahudi, dan ini sumeria. Jadi ini kunifom yang bentuknya kayak cacing-cacing seperti abjad paku. Nah, terus ini adalah papirus Edwin Smith, bukan dia yang membuat, tapi ini dari jauh 1.610 Masei ketemu di Mesir. Pada saat pasukan Napoleon masuk ke Mesir, pada saat golong-golong periksa-periksa di piramid, tiba-tiba ketemu ada bundelan, dibuka, ternyata itu Edwin Smith papirus. Karena Edwin Smith itu adalah orang yang pada saat itu arkeolog di situ. Jadi dinamakan. Kalau saya waktu itu ada di situ, gemak lata papirus. Nah, ini ketahuannya baru 1940-an, tahun 1940-an kira-kira ketemunya. Atau 1930-an lah, sekitar itu. Jadi abad 20 ketemu, tapi buatan siapa tidak tahu. Tapi ini temukan tentang bagaimana menyelepi. Nah, ini ada di dalam buku Huffman, lebih detail, dan di dalam buku yang saya tulis, Perdoman Manajemen Informasi Kesehatan. Nah, tadi di depan saya bilang ada Prasasti yang meninggalkan bentuk. Nah, lihat Borobudur. Dia ada ikan. Ini gambar ikan. Ada mata, ada sisiknya. Terus ada juga Raja Mongso. Kalau Anda orang Jawa, maka Anda akan kagum. Di Kota Gede itu ada pasar kiosk yang luar biasa, banyak makanan. Saya kalau ke situ senang belanja. Nah, ini ada ikan. Ini ada Raja Mongso. Nah, terus ini apa ini? Seperti molen ya. Tidak tahu. Ya, pokoknya begitu. Nah, ini ada kue. Jadi ini satu rilias yang menjelaskan. Nah, ini di panel yang panel nomor 19. Jadi ini kalau Anda pergi ke Candi Borobudur, Anda cari aja tempat ini. Maka Anda kagum bahwa ini ternyata ada tentang makanan. Jadi kita tahu gizi mereka apa. Ada proteinnya, ada karboidratnya. Nah, terus ini juga ada tentang bagaimana rilias tentang orang yang lagi disuapi. Ada orang yang lagi menumbuk. Ada mengucapkan syukur. Nah, kemudian ini kita lihat di sini ada ibu-ibu yang lagi memberi pijetan kepada laki-laki. Ada lagi di tempat lain yang Buddha sedang berbaring. Ini juga kurang lebih semacam itu. Jadi ketahuan bahwa zaman dulu spa-spa itu udah ada. Sebelum barat pakai spa kita udah lebih dulu. Karena pengaruh dari India merembes ke Indonesia. Nusantara maksud saya. Nah, ini yang di Magelang. Yang di Semarang Magelang. Nah, ini dari tahun berapa ini? Lama sekali. 1920-an. Dan ini tulisan mereka ini tentang pasien bahasa Indonesia. Ini tahunnya berapa ini? 1920-an. Nah, ini bahasa Belanda. Terus tulisannya tulisan dokter itu bagus sekali. Tulisan orang kuno ya. Dia tidak pakai mesin ketik. Tapi ada juga yang sudah pakai mesin ketik. Nah, ini kita lihat 1924. Jadi dituliskan ini Magelang rumah sakit jiwa. Ya, ini karena sudah lebih dari 100 tahun. Ini saya dapatnya juga dari kolega saya di Australia. Seorang dokter, profesor yang lebih seusia dengan saya kira-kira. Dan terus dia juga memberitahu oleh Gemala kalau kamu mau ini ada. Alhamdulillah. Saya minta izin sama dia. Karena sudah 100 tahun berarti hampir 100 tahun jadi sudah bisa go public. Nah, ini dia rumah sakit Sin Bartolomeus yang dari tahun 1923 Masehi. Tapi tentu sudah direnovasi. Kalau Anda buka websitenya Anda lihat luar biasa. Bagusnya di dalamnya. saya waktu di situ juga kagum karena banyak pameran lukisan tentang dokter-dokter senior mereka sekian abad yang lalu melakukan berbagai performance tentang medisnya. Nah, kemudian kita lihat juga sekarang kita generasi apa. Nah, masuk ke babat 21 ini maka kita ingat bahwa ada baby bullers kemudian pada saat itu mereka generasi teknologi komputer pertama jadi memakai 19 patut ini generasi pertama terus generasi teknologi komputer kedua mulai berkembang. Nah, terus kita lihat sekarang bagaimana? Nah, sekarang kita lihat ada geledakan manusia generasi yang berikutnya pada saat Indonesia ini ada yang namanya ulang tahun kemerdekaan Indonesia tahun 62 itu televisi mulai dikumandangkan setelah 7 hari setelah 17 Agustus. 17 Agustus 62 ini kelompok Rusia datang ke Indonesia karena waktu itu Bung Karno dekat dengan orang Rusia 17 Agustus mereka bawa peralatannya mereka show of force gitu seorang Rusia. Nah, mulai 24 Agustus resmi RRI TVRI mulai berkumandang dan siaran pembukaan Asian Games pertama ini tahun 24 Agustus 62 mulai ditayangkan dan masih pakai TV hitam putih. Saya masih udah ada udah hidup waktu itu saya 10 tahun jadi saya melihat TV norak banget dan hanya ada seminggu dua kali apa seminggu tiga kali nah kemudian kemari-kemari kita bersyukur kita melihat bagaimana kemudian pembuatan mesin fax telepon mobile internet dan sekarang pada saat yang berkembang juga kita lihat RK Medis itu tempoh hari masih gunakan kertas dan waktu itu masih full scap yaitu masih berukuran folio dan mulai pakai juga masih sudah menggunakan tinta dan juga ballpoint nah sekarang kalau sekolahnya bagaimana nah sekolah yang ada RK Medis paling banyak tentu di Amerika karena pembuatnya itu medical record Huffman karangan medical record Huffman itu Huffman itu turun ke Australia dia mengajarkan pada Betty James as Phyllis Watson dan Phyllis Watson itu adalah guru saya Profesor Phyllis Watson sekarang masih hidup dan kemarin aja dia masih BAW masih email-email padahal dia usianya sudah 80 sekian nah kita lihat kemudian Betty James itu sudah almarhum ini kepala sekolah bukan kepala sekolah tapi senior di dalam sekolah saya waktu tembuk hari nah mereka dari roh peninsaman hospital rumah sakit tempat saya magang dan sekolah saya juga ada di situ kemudian tahun 60-an itu baru Edna Huffman itu mengajarkan pada Phyllis Watson dan membuka sekolah dulu namanya training school training school for medical record librarian merupakan suatu kursus selama dua tahun nah mulai tahun 76 ijazahnya sudah diubah menjadi school of medical record administration dulu namanya masih training school for librarian sekarang namanya sudah school medical record administration dan itu sudah setara dengan S1 nah kemudian mata kuliahnya sekarang dimana sudah tidak ada lagi sekolah ini karena sudah langsung di handle di universitas ini tapi dengan nama yang sudah berubah jadi kalau Anda kepintau mau mendapat beasiswa segala rupa maka Anda bisa mencari di sini ini adalah best medical medical record Anda bisa cari beasiswa di sini silahkan belajar cari bisa lihat di catatan kaki nah di Indonesia program studi administrasi reka medis itu karena saya muridnya Edna Huffman turunannya ke Phyllis Watson maka kemudian pada saat Pak Mamuri dan Ibu Kemalagafur minta saya untuk mendirikan maka saya bilang pendidikan itu jangan mereka maunya sebagai medical secretary sekretaris medis saya bilang salah medical secretary itu justru bekerja tiba medical record administrator nah akhirnya dibentuklah sekolah namanya IEU nah ini di Bahkadin kamar dagang Indonesia dengan kerjasama dengan company-nya dari Ibu Kemala nah kurikulumnya yang saya desain itu tidak melulu JPLAC ya dasarnya tentu dari materi Australia materi Amerika digabung kemudian saya lihat penguatan lokal itu ada tentang Pancasila ada idika ada ejaan yang disempurnakan tentu saja bahasa Inggris jadi mahasiswa-mahasiswa saya senior kayak Bu Hoziza Bu Lili Pak Siswaryanto dan sebagainya Mbak Bu Siswati itu dicekokin bahasa Inggris sama saya sampai blepuk-blepuk tapi kan sekarang mereka hebat nah ini karena waktu itu kenapa? karena baca buku teks kalau nggak ngerti dasar-dasar bahasa Inggris susah nah kemudian angkatan pertama ini lulus masih berapa orang kemudian sekarang Alhamdulillah pada hari ini sudah ada 72 perguruan tinggi ini Abdi Remik mengatakan sudah 72 kemarin saya kontak kepada Angga dan kepada Bu Nur katakan wah udah 76 wah 72 dan pengelola mengelola 72 prodi karena satu perguruan tinggi kadang-kadang mengelola lebih dari satu seperti IEU mengadakan UEU ya mengadakan 3 prodi nah karena itu kita lihat dan ada sekarang sudah ada 54 unit diploma D3 18 yang D4 atau STR ya sejarah terapan 4 unit prodi MIK S1 nah ini S2-nya nggak tahu saya karena itu nggak gampang ya nah nanti Bu Huzizah bisa menjelaskan nah sejak 3 tahun terakhir maka setiap tahunnya dilakukan uji kompetensi kepada 3.300 mahasiswa sebagai persyaratan kelulusan dan mendapatkan surat STR dalam profesi perekam medis dan informasi kesehatan dan saat ini terdapat 15.000 kira-kira ya 15.000 yang dari awal pembentukan cetakan pertama 1992 sampai hari ini seluruh Indonesia kurang lebih ada 15.000 nah ini nanti Bu Huziza S2-nya ada nggak Bu Huziza sekarang belum ya karena tidak gampang membuat sekolah musik tahu juga dasarnya nanti mau jadi apa nah oke rekam medis sendiri bagaimana ini ada wadahnya kalau orang kurba datang begitu saja ke Indonesia tapi kemudian kita bersyukur ada Pak Razak Manan yang ketua persadi Jakarta waktu itu dan Pak Asrul Assalamualaikum sebagai ketua umum PDID pengurus besar ID mereka mengatakan ayo bentuk organisasi rekam medis waktu itu saya bilang saya cuma saya sendiri bagaimana nah udah bikin kita bantu yaudah akhirnya mereka kita panggil banyak orang dan itu bisa lihat di dalam buku sejarah ya kemudian akhirnya kita melihat terbentuk lah namanya Prodi itu dan kemudian tapi kita juga mesti tahu sebelumnya ada Pormiki itu bidannya itu adalah Panitia Kerja Sistem Pengembangan Pencatatan Midik Panitia Kerja Pembinaan Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Pengembangan Pengembangan Kebetulan selama 9 tahun saya ketuanya dan kita kemudian setelah Pormiki berdiri dan sebelumnya sudah saya rintis sebetulnya dengan ibu ibu dari ID ya PBID nah akhirnya 6 Desember 89 Permenkesnya keluar pertama kali 749 tentang rekam medis dan itu pertama kali Permenkes yang berkaitan dengan rekam medis dan juga ada yang saya lupa masukkan tentang Biro Organisasi Kementerian Kesehatan akhirnya menempatkan kotak khusus untuk rekam medis tapi waktu itu masih di bahasa kertariat itu jauh lebih baik daripada dulu-dulu yang nggak ada kalau keperawatan sudah lama eksis tapi untuk rekam medis baru setelah gebrakan-gebrakan ini baru muncul dalam organisasi kepemerintahan Kementerian Kesehatan akhirnya Merti saya sampai datang ke Menteri Kesehatan bolak-balik sampai dia bilang muka kamu muka rekam medis saya ketawa oke kemudian kita lihat bahwa sejak tahun 92 kita sudah masuk dalam jajarannya IFRO International Federation Health Tracker Organization nah jadi kita lihat disini ada generasi yang berubah kemudian kita lihat pada saat awal ya ini lost generation itu pada tahun 1890 sampai 1915 ini sudah manulas semua sudah liwat lah lost generation sudah liwat kemudian ada yang disebut interbloom gen antara 1901 sampai 1913 ini namanya interbloom gen kemudian ada yang tahun greatest gen nah ini pada saat perang dunia munculnya perang dunia ke satu ini the greatest gen tahun 1990 ini Rockefeller juga Presiden Eisenhower sekolah rupa nih rame disini ya Charles Gould juga kemudian ini ada silent generation ini generasi yang diam tahun 2545 mereka habis perang kemudian mereka terlena bingung mau ngapain ya kemudian perang perang mulai berkecamuk masalahnya pada Nazi ya Hitler masalahnya juga pada Jepang Jepang menguasai banyak Asia Tenggara kemudian muncul setelah perang kemudian mulai orang-orang bersukarya nah muncul banyak anaknya ledakan bayi ini baby boomers nah saya lahir pada periode ini kemudian generation X nah ini yang disebut setelah baby boomers generation X itu 65 sampai 79 terus ada 75 sampai 85 yang disebut senyal kemudian ada gen Y itu dari 1980 1994 mungkin Anda banyak yang disini nah terus ada generation yang sekarang 2012 sampai 1995 2012 dan terus berkembang lagi generasi alpha nah sekarang generasi alpha mulai dari 2012 sampai 2024 ini yang disebut generasi alpha jadi kita lihat ada generasi macam-macam nah sekarang selain itu teknologi juga berkembang jadi tadi orangnya teknologi juga berkembang nah komputer generasi pertama periodenya ini periode kedua komputer adalah 56-63 generasi ketiga komputer 65-64-71 generasi keempat komputer 72-2010 dan generasi yang kelima yaitu 2010 sampai hari ini nah apa yang dikerjakan oleh mereka nah Anda lihat pada saat generasi pertama itu 45-56 mereka menggunakan tabung vakum tubuh vakum mulai itu muncul seantransistor nah bisa dibak radio kemana-mana dulu mana ada radio itu nempel di dinding tapi kemudian mulai ada transistor jalan-jalan kemana-mana ini ada second generation ini pada saat itu nah jadi sudah muncul ini ada transistor nah third generation ini mulai ada pembuatan komputer tapi kamarnya besar sekali membuat komputer cuma berapa KB itu sudah satu ruangan 256 KB saya ingat waktu itu DKI Jakarta saya diajak oleh Pak Alisa Adikin kontak ayah saya kami pergi ke situ dan rombongan wah kaget itu kontak Pak Alisa Adikin kasih muncul kamarnya busarnya minta ampun padahal itu kalau kita lihat sekarang ya ampun laptop kita aja jauh lebih gede apalagi laptop sekarang sampai sekian pera wah kalau dulu itu sama dengan sekian kamar kemudian ada fourth generation ini 71-2010 nah ini mulai berkembang berkembang mulai berkembang dan sekarang ini robot era robot fifth generation nanti ke depan apa kita tidak tahu maksudnya yang bertanya what's next I don't know nah ini generasi kalian yang masih hidup jadi kalau kita lihat peradaban manusianya bayi boomers dan sebagainya bergenerasi kemudian komputernya bergenerasi maka pertanyaannya what's next maka sebagai akhir kata saya katakan kalau kita lihat beragam peradaban ini berkembang dari 1,8 juta ton yang lalu terus migrasi dengan 300 migrasi manusia yang ke dari Afrika jalan ke Indonesia liwat menggolong China Taiwan kemudian bercampur asimilasi dan bangsa Indonesia maka kita bineka tunggal jadi karena itu kita bukan Arab kita bukan Cina kita bukan Amerika kita bukan Australia tapi kita adalah bangsa Indonesia dengan bajunya yang beragam-beragam dan budaya makanan segala rupa beragam-beragam jadi tolong itu supaya dipertahankan kalau tidak kita tidak punya budaya Nusantara habis semuanya kepada satu generasi nah karena itu sejak 7 ribu tahun yang lalu 70 ribu maka kita perhatikan juga bagaimana rekaman dulu adalah tentang hand stencil kemudian kita melihat sekarang begitu banyaknya keudapan masa lalu juga terekam oleh mereka di batu di prasasti di mana-mana borobudur juga di Mesir juga di Yunani juga di mana-mana seluruh dunia merefleksikan hal yang sama artinya apa itu semua ada perjalanan peradaban jadi kalau di Eropa ada amputasi jari tangan kok ya di Maros juga ada amputasi jari tangan kemudian kalau bagusnya di Maros tidak ada temporek yang melubangi lubang tidak ada tapi kenapa di Eropa ada karena pada saat itu di Eropa terjadi pekerangan nah di dalam tulisan saya ini Anda bisa buka di referensi nanti ada video silahkan Anda lihat video itu bagaimana Prof Prof dari pakar ini dia membahas nanti saya perlihatkan artinya kita lihat betapa hebatnya peradaban bangsa yang maju sampai sekarang jadi pada saat dunia sekarang memasuki era digital maka tentu praktek lama yang tempelkan sesuatu dicadas ditatah segala rupa sudah ganti tapi semua itu meninggalkan kesamaan yaitu itulah bukti rekaman dia mau tentang apa ekonomi dia mau tentang politik dia mau tentang hukum ada forensik bahkan kita semua terpana betapa hebatnya kekayaan intelektual manusia lama jadi disini kekayaan lokal kita jangan dihindari jangan dibuang saya kecil saya masih membudaya asbak eh sabak 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 pakai grip ya nulis nah kalau kita cucu saya tentu nggak tahu tapi zaman saya masih ada sabak nah itu budaya lokal dan kita mengerti bahwa orang dulu nulis pemberitahuan ibu-ibu memberitahu pada anak dan nanti kamu kerjakan ini-ini ini PR-nya dia bisa nulis sabak oke jadi terakhir kita lihat sekarang bahwa betapapun pergantian peradaban itu kita harus belajar bahwa pekerjaan itu bisa harus kerjasama harus efektif dan caranya bagaimana harus ada kepemimpinan yang kuat orang ini harus menjembatani perbedaan yang ada dari tiap generasi dan bagaimana cara menggunakan pengetahuan dan pandangan yang berbeda apa yang dipikirkan saya apa dipikirkan dia belum tentu sama tapi kita marilah kita satu integral satu bergenerasi kita kerjasama dan yang penting adalah rekaman tidak boleh mati karenanya kualitas tetap dijaga dan kita harus bekerja terus-menerus baik karena itu saya pesankan pada kalian semua selamat jaga kualitas rekaman karena daripadanya itu dihasilkan berbagai keilmuan baru jadi saya senang teman-teman yang ambil pendidikan lanjut itu terus belajar nah ini maaf tadi saya lupa ini namanya Pak Siman Juntak ini ada Youtubenya silahkan Anda nanti buka ya Youtubenya dan banyak sekali ilmu ada banyak sekali saya kasihkan karena Pak Asar saya bikin bicara tentang sejarah saya bilang saya waktu kecil pernah sempat kepengen jadi arkeologis tapi diketawain pernah juga saya senang bintang-bintang saya pernah kepengen jadi astronom ketawa lagi ayah saya ya akhirnya saya terdampar jadi orang rekamedis ya sudah lah jadi sekali lagi teman-teman terima kasih saya dapat kesempatan ini dan mungkin waktunya rada panjang tapi sengaja saya kasih gambar supaya nggak bosan ya jadi ini ada tentang kampak jaman dulu terus ada mumi terus ini ada topinya orang Romawi terus ini buah zaitun nah ini lambangnya Roma yaitu serigala dengan puting-putingnya nah ini ada lambangnya dari Yunani ya dengan piang-piang panjang gedung-gedung mewahnya terus mereka nyanyi-nyanyi karena orang Arab orang orang pesir orang Yunani selalu menghibur dengan cara nyanyi-nyanyi saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya dan ini lambang perdamaian ini bukan salib tapi ini lambang perdamaian yang biasa ditaruh di dinding dan ini adalah kalau Anda datang ke Roma ini tempat pertandingan gladiator ya supaya sampai mati kalau nggak mati nggak lucu mereka taruhan nah ini sedih sekali nah ini sampai sekarang masih ada ya di tengah kota rumah seperti GBK-nya mereka tapi sekarang menjadi heritage jadi museum heritage ini piramid oke jadi ini kampak dan segalanya nah inilah yang kemudian melahirkan generasi lima hari ini baik terima kasih teman-teman mungkin itu yang bisa saya sampaikan wah luar biasa share ya